Menyangkut soal arahan dari Ketua Harian Bapak TGB soal menghadapi verifikasi sursal sudah 2-3 bulan yang lalu kami sudah siap. Dan saat ini memang memasuki tahap administrasi dan itu dilakukan. Dan kami di Suri Selatan, di semua kabupaten kota telah siap untuk menghadapi verifikasi administrasi maupun administrasi faktual yang akan dilaksanakan di bulan Oktober untuk faktualnya. Untuk figur-figur calegnya sendiri seperti apa? Untuk figur ini karena masih dalam proses pendaftaran dan itu sudah dimulai per 1 Agustus kemarin kita sudah buka di 24 kabupaten kota, di provinsi juga termasuk untuk DPR RI. Semua bisa mendaftar di semua kantor dan itu tanpa biaya kepada seluruh warga Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menjadi wakil anggota Dewan Partai BRINDO di Sulawesi Selatan. Dan syarat khusus untuk masih di Partai BRINDO? Saya kira syarat khusus tidak ada. Untuk menjadi caleg sesuai dengan undang-undang saja, syarat minimalnya adalah Indonesia 21 tahun. Soal yang lain itu tergantung dari proses yang akan kita lakukan karena memang BRINDO sudah dibentuk apa yang disebut dengan tim task force pencalegan. Inilah yang akan melakukan pendaftaran, seleksi, sampai keluarkan rekomendasi siapa-siapa yang akan mewakili BRINDO di Jualan Indonesia.